Berlangsung di Aula Tribratama, Polda, Sulawesi Utara, gelaran Pasukan Operasi Mantap Raja Samrat 2020 dalam rangka pengamanan Pilkada Gubernur Wali Kota dan Bupati di Sulawesi Utara dipimpin oleh Kapolda Sulut Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak dan didampingi Panglima Kodam 13 Merdeka Majen TNI Santos Gunawan Matondang. Apel gelar Pasukan Operasi Mantap Raja Samrat 2020 ini untuk memastikan kesiapan personil Polri dan TNI di Sulawesi Utara dalam mengamankan perhelatan Pilkada Serentak yang akan diikuti oleh delapan daerah di Sulawesi Utara termasuk di dalamnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Selain memastikan kekuatan personil, apel ini digelar untuk memetakan sejumlah potensi kerawanan dalam Pilkada yang berlangsung di tengah wabah virus corona. Mulai dari konflik sosial, keputusan netralan aparat penilenggara sampai dengan kondisi yang saat ini mempengaruhi bangsa kita penyelenggara pemiru pada yang diwakil oleh COVID-19. Ini semuanya bisa harus kita atasi bersama dengan teman-teman dari penyelenggara, KPU dan di awasi teman-teman dari Bawaslu. Kami laporan peramanan menjorong semuanya tantangan dan permasalahan itu bisa dihadapi bersama-sama kalau kita persiapkan secara dini. Pak intinya TNI dan Polri siap untuk mengamankan? Apel gelar pasukan pengamanan menghadapi Pilkada kali ini sedikit berbeda karena berlangsung di tengah wabah virus corona. Jika lasimnya apel gelar pasukan berlangsung di lapangan terbuka, kali ini digelar dalam ruangan dengan jumlah peserta dibatasi sebagai langkah antisipasi menghindari adanya kerumunan masa. Hadir dalam pertemuan ini Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Sulawesi Utara Ardiles Mewo dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Utara Herwin Malonda dan Kepala Satuan Polisi Pambung Prajah Farli Kota Mbunan mewakili pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Yang nama kesinggal Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.